Kau udah makan dulu mas? Belum, belum, belum Ntar lagi mau nyampe Ditinggal lagi coba Halo live chat mau mandi Sehat? Sehat, sehat, sehat Udah lama gue gak main Twitter nanya Gue terakhir kali main Twitter kapan? 2020 atau 2021 gitu Edmilia Asli itu kalau lu mau Twitter gitu Udah berdebu gitu Cah mau nanya Gareth kan Dewa Kratos Apakah Gareth dilahirkan sama seperti manusia pada umumnya? Hah? Kratos itu fiksi cow Gareth itu asli, real Gareth Dewana tuh asli Kratos tuh sama Gareth beda cow Tapi kalau lu nanya apakah Gareth dilahirkan sama seperti manusia pada umumnya? Enggak bro Gareth itu memang lahir Tapi bukan hasil dari berhubungan badan Melainkan dari Pecahan ambeinnya Kronos Nah itu Kenapa pecahan ambein Kronos ini bisa dikaitkan dengan kelahiran Gareth Dewana? Itu Ntar gue mikir dulu Oh pada saat Kronos memanjat gunung Olympus Kalau gak salah Pas Kronos lagi manjat ke gunung Olympus itu kan diganggu sama bawahannya Zeus tuh Terjadilah peperangan antara anak buahnya Zeus dan Kronos Yang menyebabkan pantatnya si Kronos ini bergesekan satu sama lain kan Karena saking sengitnya pertarungan gitu si Kronos gak memperhatikan Kalau dirinya itu lagi ada ambein gitu loh Akhirnya ambeinnya Kronos pecah tuh Ambein Kronos yang pecah tadi tuh langsung terjun bebas Terus mendarat di sebuah hutan Nah ambein Kronos ini itu punya nama lain ternyata Namanya apa ya? Lifchat ada yang mau bantu gak? Basopo Ini kita lagi bahas Lord Garit Dewana loh ini Berdasarkan fakta loh ini Ini sumbernya tuh diambil dari peninggalan-peninggalan Garit Dewana pada masa lampau Salah satunya dari apa tuh cat? Oh iya Prasastipo Niglip Nah sekarang kalian coba nama lain ambein Kronos itu apa? Kok topiknosaurus? Kok isogaritruwo? Lord Dalien? Kok bisa Pandora? Cok eh Paisus nangis loh itu Ini aja deh Garitus Erectus Vetus Disingkat jadi Garitus Vetus Terus tiba-tiba Garitus Vetus gerak tuh Berjalan Dengan sendirinya menuju ke sebuah tempat Dan di tempat itu tuh ada sebuah portal Yang membuat Garitus Vetus penasaran Masuklah dia ke dalam portal itu Mengantarkannya ke Kira-kira kemana ya? Tartarus Tartarus Bentar minum dulu Di Tartarus itu tuh banyak banget Titan yang dipenjara disana Dan tempat itu dijaga oleh Makhluk yang bertangan seribu Makhluknya ini tuh kayak laba-laba gitu loh cat Normal formnya tuh dia Cuma ngeluarin dua tangan Kalo dia berantem baru ngeluarin Banyak tangan gitu loh Kira-kira yang cocok namanya apa ya? KOKI SUALA LAPA SUNDAH Kita sebut aja Thousand Hand Waktu itu kalo gak salah Thousand Hand lagi sip malem Tiba-tiba dia ngeliat Ada sesuatu yang jatuh dari langit Woy apa tuh? Udah gitu dia lari Langsung ke TKP Ngecek Takutnya ada Titan yang kabur Pasti cek Ternyata yang jatuh Garitus Vetus Terus si Thousand Hand Gak sadar kalo itu adalah Pecahan ambilinnya Kronos Diraba Dipegang Diambillah Ama si laba-laba Sunda Eh apa sih? Eh apa? Eee Thousand Hand Eee Thousand Hand Bajingan Terus dia bilang gini Ini kok aneh banget ya? Kok tiba-tiba ada benda seperti ini Jatuh dari langit Dan di dalam benda ini Sepertinya ada kehidupan Tapi kok bau ya? Karena si Thousand Hand ini seneng sama yang namanya eksperimen Akhirnya dia bawa tuh si Pecahan ambilin Kronos ini Atau bisa dibilang Garitus Vetus ya Ini buat dibawa Buat dijadiin eksperimen Eksperimennya itu Dinamain Eksperimen nomor 98 Garitus Vetus Nah dia itulah Yang mencetus Nama Garitus Vetus Kok masih nyambung ternyata Akhirnya dilakukan lah Eksperimen Garitus Vetus Dengan mencampurkan Sedikit Apa ya? Tartarus Essence Nah itu Tartarus Essence Bukan Essence ya Eh Ketika itu Garitus Vetus dimasukin ke dalam Sebuah inkubator Yang ditungguin sama Thousand Hand tuh kan Dia sempet khawatir tuh Takut gagal eksperimennya Tapi ternyata Eksperimennya berhasil Garitus Vetus Yang bentuknya cuma pecahan ambeion Itu berubah jadi Bukan manusia biasa yang jelas ya Apa ya? Sebuah entitas Sebuah entitas absolut 25% dewa 25% iblis 25% manusia 25% titan Dengan wujud Kepala botak berjenggot Serem Kayak prema Mas Jadi tadi kayak ketawa-ketawa Dini Mending kita main paloran mas Aku udah Aku tadi tadi ngomong-ngomong sendiri 20 menit ada kali ini